Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama ibu Melanjutkan pembelajaran tematik kelas 5 Masih tema 6 Pembelajaran 1-6 Pertama, ibu akan bahas dulu di video ini Pembelajaran 1-3 Yang tujuan pembelajarannya adalah Dengan menggarisbawahi kata kunci Siswa mampu menyebutkan kata kunci Dari teks penjelasan pada media secara tepat Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar Siswa mampu menjelaskan benda-benda Yang dapat mempercepat atau memperlambat Perpindahan kalor secara tepat Yang ketiga, dengan mencermati bacaan Siswa mampu menyebutkan kata kunci Dari teks penjelasan secara tepat Kita mulai, pada pembelajaran 1 ini Ada pengaruh kalor terhadap kehidupan Disini ada percakapan antara Lani dan ibu Lani dan ibu sedang memasak Mereka menggunakan benda penghantar kalor Nah disini ada dua benda Yaitu satu benda yang terbuat dari logam atau stainless Dan yang kedua Ada benda yang terbuat dari kayu Lani bertanya kepada ibunya Kenapa ketika kita memasak Tidak menggunakan Benda yang terbuat dari logam Karena benda yang terbuat dari logam Atau aluminium dan sebagainya Bisa Menghantarkan kalor lebih cepat Sehingga membuat tangan kita panas Nah disini Lani setelah tahu Ketika mengaduk makanan yang ada di atas kompor Lani menggunakan spatula yang terbuat dari kayu Supaya tangannya Tidak merasa panas Dari percakapan sebelumnya Kalian bisa baca kembali percakapannya Nah disini Ada bahan konduktor dan isolator Apa itu konduktor dan apa itu isolator Konduktor adalah Bahan yang dapat menghantarkan panas Biasanya Bahannya terbuat dari bahan logam Besi, aluminium Dan tembaga Sedangkan Isolator adalah Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas Biasanya terbuat dari bahan kain Kayu Dan plastik Kalian bisa lihat contohnya disini Ada panci Wajan Kemudian Sendok yang terbuat dari aluminium Itu termasuk benda Yang merupakan penghantar panas atau konduktor Sedangkan Benda-benda Yang merupakan benda isolator Ada Sangku Yang terbuat dari bambu Kemudian sarung tangan Kait Dan spatula yang terbuat dari kayu Penggunaan bahan konduktor dan isolator Dapat digunakan secara bersamaan Pada sebuah alat Contoh disini bisa lihat di gambar Benda untuk pegangannya Yaitu benda isolator Yang ini benda yang tidak dapat menghantarkan panas Sedangkan Benda untuk tempat makanannya Itu terbuat dari benda Yang berbahan konduktor Jadi bisa menghantarkan panas Lebih cepat Nah Aliran panas berhenti pada Bahan isolator Karena bahan tersebut Tidak dapat mengalirkan panas Secara konduksi Dari sumber panas Sehingga penggunaan bahan ini Aman untuk pengguna Yang memasaknya Berarti kita bisa memilih Bagaimana Kalau kita menggunakan Benda-benda Terutama benda Yang bisa menghantarkan panas Dan yang tidak menghantarkan panas Kita lanjutkan Sekarang Boleh kalian tulis Disini ada Kolom kata Arti dan kalimat Silahkan kalian isi Contohnya disini ada bahan Bahan Artinya bahan itu ada Ada apa ya Ibu kasih contoh satu Bahan adalah Segala sesuatu Yang digunakan Untuk tujuan tertentu Disini dibuat kalimatnya Contohnya Ibu membeli bahan Untuk membuat kue Silahkan Kolom yang kosong Sisanya kalian isi Dengan benar ya Nah disini juga ada Paragraf dan kalimat Kalian bisa lihat Dari paragraf satu Apa kalimat Yang pentingnya Disini ibu Kasih contoh Dari paragraf satu Yaitu Benda yang dapat Menghantarkan panas Dan benda yang tidak dapat Menghantarkan panas Nah contohnya seperti itu Yang tiga lagi Boleh kalian Tulis dan kerjakan Masing-masing Untuk percobaan ini Kita lewat dulu ya Tapi barangkali Kalau ada yang mau Mencobanya di rumah Boleh Silahkan Tapi kalau Tidak juga Tidak apa-apa Nanti kita coba Barang-barang Praktikan di sekolah Pada bagian ini Ada percakapan Antara Lani dan Dayu Apa yang mereka Bicarakan Disini ada dua Pertanyaan Dari Dayu Untuk Lani Dia menanyakan Benda apakah itu Dan yang kedua Bahan apa Yang digunakan Dari benda tersebut Mari kita simak Jawabannya Pada slide berikutnya Hampir semua Anggota keluarga Memiliki benda Seperti ini Namanya adalah Termos Benda ini Pertama kali Diciptakan Oleh James Dwar Pada tahun 1902 Nah Karena didorong oleh Kebutuhannya Untuk menjaga Agar minuman bayinya Tetap hangat Nah disini Terciptalah Sebuah Benda Yang dinamakan Termos Kenapa Termos ini Bisa tahan lama Karena Dalam termos ini Dirancang Berbentuk Seperti kaca Dengan bahan Mengkilap Yang dapat Menyimpan cairan Agar tetap Memiliki Suhu Seperti Memiliki Suhu Panas Sehingga Airnya Tahan lama Panas Tapi Tidak untuk Air panas saja Air dingin juga bisa Sehingga Air dingin tersebut Lebih tahan lama Dinginnya Jadi bisa dua fungsi Antara air panas Dan air dingin Jadi Jawaban Dayu Yang bertanya kepada Lani terjawab Apa nama bendanya Yaitu Termos Kenapa bisa Tahan lama Panasnya Karena benda tersebut Di dalamnya Dirancang Berbentuk Atau berbahan Seperti kaca Dengan bahan Yang mengkilat Sehingga Suhunya Lebih Tahan lama Nah Terkait Benda Penghantar Panas Tadi Disini Ada dua Benda Yaitu Selimut Dan Panci Apa Perbedaannya Antara selimut Dan panci Yang Pastinya Berbeda Kalau selimut Itu Adalah Benda Isolator Sehingga Tidak Menghantarkan Panas Yang keluar Dari Tubuh Dengan Begitu Badan Kita Akan Tetap Terasa Hangat Tidak Merasa Panas Sedangkan Panci Adalah Benda Yang Terbuat Dari Bahan Logam Aluminium Sehingga Akan Cepat Menghantarkan Panas Pada Bagian Makanan Yang Kita Masak Sedangkan Pegangannya Terbuat Dari Plastik Yang Merupakan Isolator Sehingga Tidak Merasa Kepanasan Apabila Kita Memegangnya Pada Saat Memasak Kedua Benda Tersebut Bisa Memanfaatkan Sifat Konduktor Dan Isolator Pada Bagian Ini Silahkan Kalian Tulis Apa Yang Kalian Pahami Dari Setiap Paragrafnya Disini Ada Paragraf Satu Sampai Empat Silahkan Kalian Tulis Setelah Mengenal Benda Yang Bersifat Konduktor Dan Isolator Yang Biasa Kita Gunakan Dalam Kehidupan Sehari Hari Dalam Pembelajaran Ketiga Ini Kita Akan Mengenal Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial Budaya Nah Pada Gambar Ini Gambar Yang Pertama Ada Pengrajin Batik Kemudian Ada Pemahat Ada Nilayan Dan Ada Petani Semua Pekerjaan Ini Adalah Ciri Khas Dari Masyarakat Indonesia Yang Memiliki Keberagaman Mata Penjaharian Yang Mana Mata Penjaharian Ini Adalah Satu Keunikan Satu Keunikan Yang Dimunculkan Oleh Masyarakat Indonesia Dan Mata Penjaharian Bisa Berbeda Tidak Hanya Itu Itu Saja Dan Masyarakat Indonesia Yang Selalu Menghargai Warisan Moyang Dari Mulai Tradisi Adat Dari Mulai Kelahiran Sampai Kematian Masyarakat Indonesia Ini Sangat Unis Sekali Banyak Sekali Tradisi Yang Dilakukan Yang Berbeda-beda Dari Setiap Daerah Keberadaan Desa Adat Juga Adalah Salah Satu Orisan Yang Dikelola Dan Didukung Oleh Pemerintah Sehingga Keberadaannya Dijadikan Dijadikan Tempat Tempat Untuk Mengenal Sejarah Contohnya Disini Yang Pertama Ada Desa Adat Bena Di Ngada Nusa Tenggara Timur Dan Ada Desa Adat Sade Di Lombok Kemudian Desa Adat Wai Rebo Di Nusa Tenggara Timur Ada Desa Adat Kampung Naga Di Tasik Malaya Dan Yang Terakhir Ada Desa Adat Terunyan Di Bali Nah Selain Keunikan Dan Keberagamannya Yang Menjadi Ciri khas Masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia Juga Memiliki Ciri khas Yang Biasa Kita Lihat Di Lingkungan Sekitar Itu Memiliki Batik Batik Ini Biasanya Sering Kita Dengar Ada Batik Pekalonga Batik Solo Batik Jogja Cirebon Dan Lain-lain Banyak Sekali Kerajinan Yang Dihasilkan Oleh Masyarakat Indonesia Dan Tentunya Bisa Dipasarkan Dan Dipakai Oleh Kita Sendiri Nah Hari Batik Ini Mulai Dilayakan Pada Tanggal 2 Oktober 2009 Bagaimana Cara Membuatnya Yang Pertama Membuat Pola Di Atas Kain Mori Yang Kedua Memanaskan Malam Di Dalam Sebuah Wajan Logam Yang Ketiga Menggunakan Canting Yang Terbuat Dari Logam Mengikuti Pola Yang Sudah Dibuat Yang Sudah Ada Yang Kempat Kain Yang Sudah Dibatik Dicelupkan Kedalam Air Panas Untuk Meluruhkan Malamnya Setelah Itu Celupkan Kain Tersebut Kedalam Pewarna Dan Dijemur Dibuat Sampai Kering Silahkan Dibaca Dan Dikejakan Bisa Dilihat Mana Saja Yang Harus Disi Boleh Kalian Isi Di Buku Tulis Masing-masing Ya Pembahasan Materi Pembelajaran 1 Sampai 3 Nanti Ada Lanjutannya Di Video Kedua Yaitu Pembelajaran 4 Sampai 6 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh